Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan dok Nama saya Sobron Sekarang saya kelas 4 SD Sebelumnya terima kasih Atas waktunya dokter Siapa dokter? Siapa nama dokter? Oke Waalaikumsalam Makasih juga Sobron Sudah mau Wawancara saya hari ini Nama saya dokter Sarah Nasution Dokter Sekarang kerja di mana? Kebetulan Kalau misalnya dokter Itu sebagai dokter umum Dokter umum yang saat ini Terdaftar di PNS PNS Pemenda DKI Itu tepatnya di Puskesmas Puskesmas di salah satu Kecamatan di Jakarta Barat Kenapa di Indonesia Koronanya makin tinggi? Oke Berarti pertanyaannya tentang Korona ya? Ya saya mau bertanya Tentang Korona Sebenarnya kalau misalnya kita bicara jenis penyakitnya itu kan Korona ini termasuk golongan virus ya Jadi memang virus itu dia punya karakteristik memang sangat-sangat gampang menular Kebetulan memang untuk korona ini dia spesifik itu dia menular melalui droplet Nah Kalau misalnya kita lihat dari jumlah penduduk Indonesia itu kan memang cukup banyak ya Hampir lebih dari 260 juta jiwa Kemudian ada beberapa kota yang cukup padat nih penduduknya Nah itu merupakan salah satu faktor yang membuat virus korona ini gampang menyebar di Indonesia Ya apalagi ya Indonesia itu dia punya karakter memang seneng ngumpul Seneng silaturahim gitu ya Seneng apa namanya tuh Ya kalau misalnya social distancing Nah itu Indonesia kan budayanya sebenarnya kebalikannya ya Sangat-sangat suka bersosialisasi Nah itu salah satu faktornya yang utama Tapi ketika akhirnya korona ini muncul di Indonesia Nah itu yang membuat orang Indonesia ini dia tidak mudah untuk berubah habitnya, kebiasaannya yang tadinya mereka sering ngumpul Apalagi kalau misalnya satu keluarga itu kan sangat jarang ya Kalau misalnya orang Indonesia itu sendiri-sendiri Seringnya itu kan memang sama keluarga sering nongkrong bareng kayak gitu Jadi nggak mudah tuh untuk menerapkan yang namanya new normal di Indonesia Ya apalagi beberapa kota itu kan padat penduduk ya di Indonesia Itu yang pertama Jadi dari faktor orangnya sendiri nih, masyarakatnya sendiri Mereka nggak mudah untuk merubah kebiasaannya sehari-hari Ya harus pakai masker Misalnya kalau ada beberapa negara contoh kayak Jepang, Korea Selatan Kebiasaan itu kan mereka tidak, tidak apa ya, tidak heran gitu loh ngelihat orang pakai masker Biasanya kan memang ada pada musim gugur banyak orang yang alergi-alergi mereka selalu pakai masker gitu Nah kalau Indonesia kebiasaan itu belum terbentuk awalnya nih ya Kalau Indonesia bahkan kalau misalnya sakit batuk flu gitu mereka jarang mau pakai masker Malah yang pakai masker orang yang sehatnya gitu Jadi kebiasaan-kebiasaan new normal seperti harus selalu pakai masker Kemudian social distancing, physical distancing Kemudian kebiasaan mencuci tangan itu memang boleh dibilang tidak mudah diterapkan untuk Indonesia Itu yang pertama Yang kedua tentunya dari faktor kebijakan pemerintahnya sendiri ya Sobron Jadi ya di Indonesia mungkin di awal tidak terlalu ketat gitu ya Terkait dengan penerapan entah itu penerapan PSBB Bahkan di Indonesia kan juga tidak terjadi lockdown ya Lockdown itu kan memang harus mempertimbangkan faktor-faktor ekonomi segala macam Jadi kayaknya dua hal yang terbesar itu deh Yang pertama memang kebiasaan masyarakatnya Yang kedua itu kebijakan pemerintahnya yang mungkin bahkan sampai detiknya itu masih berubah-rubah gitu Terus ada lagi Bagaimana penanganan corona di Indonesia? Oke Bagaimana penanganan corona di Indonesia? Sebenarnya mungkin kalau yang bisa dokter ceritakan itu khusus yang di tempat dokter dinas ya Terutama kebetulan di DKI Jakarta gitu Di Ibu Kota Sebenarnya penanganan kalau misalnya dari petugas kesehatan sendiri Kalau dari petugas kesehatan kan tentunya ya kita melayani pasien ya Melayani pasien gitu yang nggak bisa hanya sendirian nih Sobron Jadi nggak bisa hanya dari pihak kesehatan Itu memang harus kerjasama dengan berbagai sektor gitu Baik itu kesehatan, baik itu pemerintah, bahkan mungkin perekonomian Jadi memang tidak bisa dibebankan pada satu aspek saja ya Karena kalau misalnya dokter itu kan sebenarnya dia sudah yang paling terakhir Dia aspek kuratif, kuratif itu aspek pengobatan Artinya kalau orang yang sudah sakit baru nih ketemu sama kita-kita Sebenarnya kan yang paling penting adalah gimana cara pencegahannya Nah pencegahan ini tentu sama pemerintah gitu ya Sama sektor-sektor lain nih yang harus nanganin Dan sejauh ini ya boleh dibilang Indonesia cukup Apa ya Cukup banyak Cukup jauh juga sih berusahanya cukup optimal Tapi memang balik lagi, balik lagi ke yang tadi dokter ceritakan Ada banyak faktor, salah satunya adalah faktor si masyarakatnya sendiri Yang memang belum siap terhadap perubahan new normal Kemudian yang kedua ya pemerintah sendiri yang kadang-kadang Pada beberapa daerah itu nggak bisa disamakan Sobron Jadi kayak misalnya Jakarta nggak bisa tuh disamakan sama Mungkin Surabaya, mungkin kota Semarang Atau bahkan ada beberapa daerah yang mungkin tidak sama sekali Tidak terinfeksi kan ada gitu Jadi tidak bisa dia bersifat sentral Tidak bisa dari kebijakan langsung disamaratakan Memang harus sesuai dengan pemdanya masing-masing Tapi sejauh ini kalau DKI Jakarta sih sudah sangat-sangat optimal ya Salah satunya Sekarang itu DKI Jakarta sudah melalui Memperlakukan lagi PSBB yang sangat-sangat ketat gitu Jadi mulai apa ya Semi-lockdown lah kalau misalnya di luaran mungkin ya Gitu Ada selain itu mau ditanya lagi apa? Ada yang aku mau tanya Di Indonesia nanyanya ke dokter, mukanya ke dokter Dokter aku mau nanya Di Indonesia itu biasanya kalau orang yang nangan di korna itu biasanya berapa orang sih? Oke Dalam satu hospital itu berapa orang yang tenaga kerja Tenaga kesehatannya Oke Dalam satu instansi ya Nah kebetulan kan kalau misalnya dokter Sarah ini kan di puskesmas ya Sobron Kalau di puskesmas itu kita itu kerjaannya men-tracing Jadi kerjaan kita ini nangkapin nih Nangkapin orang-orang yang berisiko yang dia itu terindikasi COVID-19 Nah itu biasanya nanti standar gold standarnya kan kita pemeriksaannya yang PCR ya PCR yang swab Nah itu bisa tuh dilakukan di puskesmas Tapi kalau misalnya pertanyaannya berapa orang yang melakukannya Ya kalau boleh dibilang hampir semua integrated ya Jadi terintegrasi nih Memang ada satu tim gugus khusus yang dia itu kerjaannya ke lapangan tuh Jadi kalau ada laporan ini terindikasi COVID-19 itu biasanya akan didatangi sama pihak puskesmas ya Atau yang maksudnya integrated itu apa Nah sama juga teman-teman di bagian UGD kan Kalau misalnya memang ternyata ada pasien masuk Terus kemudian dia ada indikasi ke arah COVID-19 Pasti juga dicek gitu Makanya tidak bisa hanya masing-masing Jadi semua bagian itu harus bekerja sama gitu Nah kalau sudah positif Itu sama kita nanti dikirimnya ke rumah sakit Ya nah kalau misalnya di rumah sakit Baliklah Pijakan si rumah sakit ya Ada berapa orang nih tim gugusnya Tapi tim gugus kerjanya itu pasti dia terdiri dari beberapa bagian gitu loh Sobron Jadi terdiri dari beberapa poli Nah kalau di puskesmas tuh ada poli umum Ada poli MTBS-nya, poli anaknya gitu ya Kemudian ada poli, ada lagi namanya poli jiwanya, poli TB-nya Nah dari poli-poli ini harus ada nih orang-orang yang tergabung dalam gugus COVID ini gitu Jadi nggak hanya satu bagian aja Harus semuanya tuh Karena bisa jadi si COVID ini masuk dari berbagai arah kan Bisa jadi ada anak balita Bisa jadi ada orang yang UGD Yang dia itu sakit mendadak masuk ke UGD Atau bisa jadi yang laporan dari masyarakat Kayak gitu Jadi nggak bisa ditentuin jumlahnya Tapi kalau misalnya di puskesmas sendiri Iya, jadi ada gugus khususnya Nah kalau gugus ini ya tergantung dari masing-masing instansi Ada yang 10 orang, perwakilan ya gitu Karena nanti kita kerjasama lagi sama rumah sakit Jadi kalau ada yang positif itu nggak akan dirawat di puskesmas Pasti akan kita rujuk ke rumah sakit Nah terakhir ada apa lagi? Oh ada lagi pertanyaan Ada lagi Ini apa yang? Apa yang harus dilakukan kalau terkena COVID-19 Oke Apa nih yang harus dilakukan kalau misalnya kita kena COVID-19 gitu kan Sebenarnya kan kita taunya positif COVID-19 Kalau udah diperiksa ya sobronnya Artinya Kalau yang bisa kita ketahui itu dari apa Dari gejalanya Jadi kalau misalnya tiba-tiba nih Ada orang yang dia itu Padahal nggak punya penyakit asma Tapi dia ngerasa kok badannya itu pegel-pegel Seperti orang terinfeksi virus ya Ada demam Kemudian dia itu gampang capek Kemudian tiba-tiba dia sesak Atau bahkan banyak nih yang lagi sering itu Dia tiba-tiba nggak bisa nyium Hilang indera pembaunya Jadi nyium makanan enak itu nggak kerasa tuh sobron Nah atau bahkan dia hilang indera perasanya Dia hilang indera perasanya Tetika dia makan itu nggak berasa asin Nggak berasa manis Itu sama sekali nggak enak Nah apalagi kalau misalnya muncul gejala seperti itu Terus kita segera tuh lapor Kita segera cari bantuan medis Paling dekat kalau di DKI Jakarta memang ke puskesmas Atau sobron tahu nih Kemarin kayaknya kedatangan sodara Sodara baru pulang dari luar negeri Atau misalnya sodara dapat kabar Dia kena COVID-19 Tapi seminggu yang lalu baru datang dari rumah Nah itu kita harus curiga Kalau misalnya emang ternyata kita ada kontak Ada berhubungan sama orang yang COVID-19 Pokoknya paling gampang kita itu cari bantuan kesehatan Cari bantuan medis, lapor Kalau misalnya pas alhamdulillah masih sehat ya Nggak ada gejala Nanti tinggal diperiksa Tapi kalau jelas-jelas ada gejala Udah pokoknya tinggal lapor Nanti biasanya kalau di Jakarta sih Orang puskesmasnya yang menghampiri Tapi kalau kita langsung ke rumah sakit juga boleh Kayak gitu Jadi tesnya secara mandiri Jadi yang pertama harus dilakukan adalah Cari bantuan Tes Kalau misalnya ternyata Langsung tes ya Kalau misalnya positif Sudah ada penanganannya sendiri sama pihak rumah sakit Tapi kalau misalnya negatif Alhamdulillah yaudah Berarti kita harus apa tuh Makan-makanan bergizi Yang kayak antioksidan Kemudian itu tadi harus selalu pakai masker Nggak boleh lepas Kemudian jaga jarak Dan yang terakhir harus sangat-sangat sering sekali Cuci tangan menggunakan sabun Kayak gitu Jadi cari bantuan medis Sobron Perjawabannya Gitu ya Ada lagi? Ada lagi? Sudah ini? Sudah Sudah jelas ya Sudah jelas? Jadi apa itu COVID? Ya udah Terima kasih dokter Sekali lagi Atas waktunya Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Untuk ini saya akan menunjukkan Kakak